Oh hai 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 selamat datang lagi di channel gobangi QTV sekarang gua udah di pos dua ini katanya baru nanjak benerannya nih gua sekalian aja di sini nyobain atau ngetes langsung nih ke jalur pendakian tas array ini array atmos 80 liter kan ada dua tuh sama yang 60 liter ini ring 80 Sekarang gua kasih tahu dulu pakai ini tari pos tiga atau empat gua kasih tahu rasanya gimana pakai carrier ini biasanya kan gue review doang sekarang gua langsung ngetes di jalur pendakian udah ntar gua kasih tahu di pos tiga sama pos empat ya lanjut eh 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 tadi tuh ngerasa berat banget nih pakai tas ini cuman tadi gua nemuin cara lagi kalau emang yang lu pengen enak pakai tas ini harus imbangin nih berat yang dipikul oleh pundak beban yang dipikul oleh pundak dan pinggang ini harus bener-bener seimbang nih jadi tadi gua kan ini udah kenceng nih ini dikenceng lagi jadi ketika gue kenceng lagi kerasa banget beban 50% disini sama 50% disini kalau tadi dari awal gue kendor disini nih jadi masih kerasa berat banget kalau kayak lagi nih udah enak banget tinggal kenceng dari sini aja soalnya busa di sini nih nih busa di sini busa di sini tuh enggak busa-busa yang bener-bener tebel ini busa-busa kayak angin gitu jadi ketika lu kenceng ini akan tetap nyaman dan enggak ganggu ketika perjalanan terikan anjak mulu tuh enggak enggak ganggu ke pergerakan badan gua sih aman terkita lanjut di pos tiga kali ya sama gua mau mau nanyain disini disini kan ada Bang Fadli tuh keluarga Are gua mau ngasih kritik juga buat tasnya karena Are itu memang terkenal dengan bisa menerima kritik dan saran juga nanti kita lanjut ke pos tiga aja apa Jok siap 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 dua my oke nih gua nurusin video atau pembahasan gua ngetes produk si area atmos ini di jalur Gunung di Prawu yaitu jalurnya patak banteng nah kemarin tuh sebetulnya gue pengen ngasih testimoni atau ngasih rasanya gua pakai karir ini di pos tiga sampai sempat tapi kemarin hujan gede hujan itu bener-bener deres banget gluduk juga makanya gue baru sempet nih ngasih tahu ke lu rasanya gimana pakai tes are atmos 80 liter ini setelah mau pulang nih semuanya udah pada pulang semua udah pada turun semua sekarang gua terakhir mau ngejelasin gimana rasanya backsystem sama fitur-fitur yang disediain atau yang disuguhkan oleh si are outdoor gear yaitu atmos 80 liter gue bahas ke fitur-fiturnya dulu sebetulnya gua kalau untuk si kalau lu mau ngeliat nge-review tas ini khusus gitu kan ada di video lain video sebelumnya sekarang gua akan ngasih tahu fungsi-fungsinya dulu yang pertama fungsi dari tas yang front pocket ini ini gua kemarin nyimpen untuk ponco ada dua ponco gua simpen disini cukup dan ketika hujan deres gua bisa langsung keluarin secara cepat untuk di bagian si front pocket sini termasuk untuk si tumblernya juga disini mempunyai bahan yang elastis jadi ketika gua nyimpen tumbler itu agak gede diameternya ini bener-bener muat dan ada penguncian di bagian untuk tempat tumbler ini terus disini juga ada tempat charger cuman gua enggak pakai sih kalau charger karena kemarin tuh gua ngefokus ke handphone enggak sempet-sempet untuk nge-charge handphone jadi gua nggak dipakai untuk si bagian sini paling yang gua pakai di bagian kanan sini ini untuk si Hai side pocket juga untuk bagian pinggir sini gua nyimpen-nyimpen madu mungkin kemarin untuk cemilan-cemilan terus kalau untuk bagian sini nih yang paling penting yaitu di bagian back sistemnya pertama kalinya gua memakai tas atmos ini ke jalur pendakian ke at ke jalurnya patak banteng gunung prau yang gua rasain di sini di bagian punggungan sini aman terus enak juga sirkulasi udaranya nyaman juga terus di bagian bawah sini untuk si hip beltnya ini gua sebetulnya kurang pedek kemarin ini kayaknya tipis banget nih ketika gua coba ketika gua setting-setting ini bener-bener pas di torso gua dan enggak ngeganggu untuk di bagian busa-busa yang ada di sini apalagi untuk komposisinya tidak terlalu berlebihan juga nah yang gua rasain di bagian solder strapnya sini ketika nyampe puncak kemarin gua langsung kerasa pegel di bagian sini nih yang pertama emang gua lagi jarang naik gunung jarang olahraga juga terus ketika pakai tas ini di bagian kanannya doang sih nggak tahu kenapa bagian kanannya bagiannya doang itu kerasa pegel di bagian solder strapnya ini kalau di bagian kirinya enggak sorry ini kanan ini kiri jadi bagian kanannya doang kerasa pegel kalau bagian kiri aman tapi enggak lama sih cuman beberapa jam doang langsung hilang lagi yang pasti sih kalau gua boleh ngasih kritik kayaknya sih di bagian solder strapnya sini diganti dengan busa yang lebih empuk atau mungkin diganti busa yang lebih premium mungkin di bagian sininya kalau dari semua fungsi dari tas ini menurut gua ini cukup banget dengan harga yang disuguhkan bagian back systemnya enak cuman di bagian ini juga kerasa sakit mungkin nanti bisa dikulik-kulik lagi oleh area outdoor gear karena yang gua obrolin sama Bang Fadli itu area outdoor gear itu sangat membuka kritik dan saran juga kritik yang dari gua untuk di bagian solder setnya aja nih kerasa sakit ketika nyampe puncak itu aja selebihnya fungsi fitur oke fungsi fitur komplit banget di bagian back system yang nempel ke bungkung juga enak banget sirkulasi udaranya gua ada keluhan sama sekali plus di bagian sini juga enggak ada keluhan sama sekali untuk di bagian hip beltnya Oke sih kayaknya segitu aja untuk si testimoni produk kalau emang lu suka dengan ngetes produk gua ke jalur-jalur pendakian lu komentar aja di bawah siapa tahu gua ada waktu nanti gua buatin lagi untuk tes produk di jalur-jalur pendakian Oke gitu aja jangan lupa untuk like sama share video ini kalau mau tes atmos ini gua udah cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini terima kasih banget jangan lupa like sama share jangan lupa juga untuk subscribe enggak subscribe juga apa-apa terima kasih banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati